Jadi sekarang kita akan merekap lagi perawatan dan perkembangan tanaman cabai rawit kaliber kita umur 51-60 hari setelah tanam Nah ini adalah kondisi saat cabai kita sudah berumur 51 hari ya Dan kalau tidak hujan maka suasana lahan cabai kita seperti ini Terlihat sekali rumputnya sudah menutupi sebagian tanaman dan ini adalah resiko ketika kita tidak memakai mulsa Harus siap menghadapi pertumbuhan rumput yang lumayan liar Nah sekarang sudah hari yang ke-52 dan hari ini adalah jadwal penyeprayan fungisida lagi Dan ini adalah penyeprayan yang keempat kalinya secara berturut-turut dengan menggunakan fungisida yang sama yaitu antrakol Dan dosisnya juga sama yaitu masih 2 sendok makan dengan interval 3 hari sekali Kali ini kita menyepray agak kesiangan ini sudah sekitar jam 10 pagi Karena dari tadi pagi itu kita bersihkan dulu rumput-rumput yang ada di sekitar tanaman cabai kita ini Dan kita bersihkannya ini dengan cara manual ya Karena ini rumputnya sudah terlalu tinggi Jadi biar lebih aman rumputnya kita cabut saja Ini sudah hari yang ke-54 dan rumputnya sudah selesai kita bersihkan Jadi tanaman cabainya sudah kelihatan dengan jelas Nah sekarang sudah hari yang ke-55 Jadi tadi tuh ini ya kita ambil daun-daun dan ranting-ranting kering Terus kita taruh di bawah tanaman cabai kita seperti ini Gunanya untuk menekan pertumbuhan rumput di sekitar pohon cabai Dan juga ini kita ambil daun yang sudah setengah terurai Agar nantinya bisa sekaligus memperbaiki kondisi tanah di sekitar tanaman cabai rawit kita Nah ini adalah kondisi tanaman cabai kita di umur 57 hari setelah tanam Jadi sebenarnya tanaman cabai kita ini sudah sembuh dari penyakit bercak daun Dan ini sepertinya bukan lagi bercak daun Tapi busuk daun karena bagian-bagian pinggir daun itu kehitaman seperti terbakar Jadi nanti kita akan lakukan penyepraian fungisida lagi Tapi sebelumnya hari ini kita akan lakukan pengupukan yang ke-5 kalinya Atau pengocoran yang ke-5 kalinya Yang sebelumnya pengupukan yang ke-4 kalinya itu kita lakukan 10 hari yang lalu Dan pengupukan kali ini kita masih memakai ponksnya sekitar 200 gram Terus kita tambahkan juga Pupuk MKP sekitar 2 sendok Dan untuk pupuk ultradapnya nanti sekitar 2 sendok juga Jadi pada pengupukan yang ke-5 kali ini Jenis pupuk dan takarannya itu masih sama seperti pengupukan yang sebelumnya Ketiga jenis pupuk ini itu kita larutkan, kita campur jadi satu Dan nanti kita kocor sekitar 200 ml per tanaman Pada pengupukan sebelumnya tanaman kita lumayan tertolong pertumbuhannya Jadi makanya pemupukan kali ini kita masih menggunakan jenis pupuk dan dosis yang sama Terima kasih telah menonton Nah sekarang sudah sore sekitar jam 5 Kita akan lakukan penyepraian fungisida Kali ini kita pakai fungisida amis tartop Dan untuk penjelasan fungisida ini sudah pernah kita jelaskan di video kita sebelumnya Kalau fungisida amis tartop ini itu sifatnya sistemik Dan mampu untuk mengendalikan berbagai jenis jamur pada tanaman cabai Termasuk penyakit busuk daun yang menyerang tanaman kita sekarang Dan ini kita pakai sekitar satu tutup botol untuk satu tangki Dan untuk penyepraian fungisida amis tartop ini Bisa dilakukan setiap 10 atau setiap 2 minggu sekali Sambil di rolling dengan fungisida kontak Tapi untuk saat ini kami hanya memakai dua jenis fungisida yaitu amis tartop ini dan satu lagi antrakol Dan untuk tanaman cabai kaliber kita ini sudah dua kali kita spray dengan fungisida amis tartop Sebelumnya itu pada umur 39 hari Jadi sudah sekitar 3 minggu yang lalu Sekarang kita pakai lagi saat tanaman kita sekarang berumur 57 hari Dan ini kita pakai untuk mengatasi penyakit busuk daun yang menyerang beberapa tanaman cabai kita saat ini Dan sekarang sudah 58 hari setelah tanam Jadi tanaman cabai kita ini sudah hampir berumur 2 bulan Dan kondisinya sekarang seperti ini Perkembangannya lumayan bagus setelah diberi pupuk Walaupun masih terlihat kurus Jika dibandingkan dengan tanaman cabai pada umumnya Yang memiliki usia sekitar 2 bulan Sekarang umur cabai kita sudah 59 hari Dan seperti ini kondisinya sekarang Setelah 2 hari kita kocorkan pupuk Jadi terlihat sekali pupuknya sudah mulai bekerja Nah sekarang cabai kita sudah genap berusia 2 bulan Dan kondisinya seperti ini Dan alhamdulillah selama 2 minggu ini cuaca sudah lumayan membaik Sudah cerah setiap hari Walaupun masih hujan tapi tidak se-intens atau tidak sesering bulan lalu Nah saat ini hujan setiap 2 atau 3 hari sekali Jadi sangat membantu proses perkembangan tanaman cabai kita Nah sekian dulu rekap perkembangan dan perawatan cabai rawit kaliber kita kali ini Dan terima kasih sudah menonton video kita sampai selesai Terima kasih sudah menonton video kita Terima kasih sudah menonton video kita